Intro Halo anak-anak ibu yang baik, kembali lagi dengan ibu di pembelajaran IPA Pisika. Semoga sehat dan semangat selalu ya. Pernahkah melihat peristiwa gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami? Semua peristiwa tersebut akibat dari tenaga yang bekerja di dalam perut bumi. Nah, karena itu mari terlebih dahulu mempelajari mengenai lapisan bumi. Lapisan bumi secara garis besar terbagi sebagai berikut. Dari yang paling dalam disebut dengan inti bumi bagian dalam. Kemudian mengarah keluar dilanjutkan inti bumi bagian luar. Dilanjutkan semakin keluar disebut dengan mantel. Kemudian yang paling luar disebut dengan istilah kerak bumi. Untuk lebih paham mari kita bahas satu per satu. Bagian yang pertama yaitu inti bumi. Inti bumi ada bagian dalam, ada bagian luar. Bagian dalam jari-jari sekitar 1.200 km, masa jenis 9,6 gram per cm3, dan suhu di sana sekitar 4.800 derajat Celcius. Inti luar mempunyai ketebalan 2.250 km, dan suhu di sana masih di bawah inti dalam, yaitu 3.900 derajat Celcius. Berikutnya mantel atau selubung bumi. Ketebalan lapisan mantel kurang lebih 2.900 km, masa jenis 3,4 sampai 4 gram per cm3. Diperkirakan penyusun daripada mantel bumi adalah selikat besi dan magnesium. Mantel bumi juga digolongkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, disebut dengan mantel atas, yang bersuhu 1.300 hingga 1.500 derajat Celcius. Dua, mantel bawah, suhu sekitar 1.500 hingga 3.000 derajat Celcius. Kemudian, yang terakhir, yaitu kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan yang paling luar dari susunan lapisan bumi. Berdasarkan kendungannya, dikategorikan kerak bumi menjadi sial, silikon aluminium, dan simak, atau mengandung silikon dan magnesium. Terima kasih untuk perhatiannya, terus belajar, dan sampai jumpa!